Intro Berburu senja di Maluku Utara Saya banyak dengar cerita bahwa Maluku Utara punya persona yang luar biasa Keindahan dan pemandangan yang disuguhkan kota rempah ini Seakan membangkitkan kembali keterparikan saya akan fotografi yang telah lama saya tinggalkan Hari pertama mendarat di Ternate, saya langsung menuju Batu Angus Tempat ini menjadi tanda mata dari letusan Gunung Gamalama yang terjadi pada abad ke-17 silam Sisa lahar yang membeku membentuk bebatuan hitam yang terlihat kosong menjadi spot menarik untuk diabadikan Bergeser ke Danau Tolire besar Tempat ini benar-benar membuat saya tidak berhenti direcak lagung Danau Tolire dengan latar belakang Gunung Gamalama sangatlah memanjakan mata Wow luar biasa banget ini Tidak jauh dari situ ada Danau Tolire kecil yang letaknya bersebelahan dengan pantai Tolire Tempat terbaik untuk menikmati senja di Maluku Utara Pergi ke Maluku Utara Nampaknya gak lengkap Kalau kita belum mampir ke Tidore Untuk menyambangi kedaton Sultan Tidore Melihat jejak kebesaran Tidore di masa lampau Dan mengenal sejarahnya Kota ini tidak hanya punya alam yang indah Tapi juga budaya yang kaya Seperti kain tenun Tidore Tarian tradisional Hingga keragaman penduduknya yang hidup dalam keharmonisan Pantas saja Maluku Utara punya happiness index yang tertinggi di Indonesia Karena setiap hari disubuhi pemandangan seindah ini Tidak cukup itu tingkat demokrasinya pun tinggi di Maluku Utara Sehingga ini semakin mengukuhkan bahwa pulau ini betul-betul memiliki potensi pendorong ekonomi yang sangat besar dengan berbagai sumber daya di dalamnya Pariwisata di Maluku Utara Sepatutnya diketahui lebih banyak oleh orang di seluruh dunia Apalagi pariwisata bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Karena sektor wisata menjadi salah satu penyumbang devisa negara Dan bisa menurunkan devisit meraca transaksi berjalan kita Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan stakeholders lainnya Berperan penting untuk bersama-sama mendorong potensi Maluku Utara dalam berbagai sektor Kalau begini, selain masyarakat Maluku Utara yang bahagia Wisatawan pun pulang membawa cerita Semoga lain kali saya masih bisa kembali lagi untuk menikmati senja di Maluku Utara